Membentuk ekspedisi militer dan pipit gerilyawan ALRI Divisi 4 Pada upacara rutin gabungan kali ini dilaksanakan sedikit berbeda dari biasanya karena juga turut diperingati hut ke-69 tahun tentara ALRI Divisi 4A Kalimantan Selatan Selain memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur pada peringatan ini juga dilakukan pembacaan sejarah singkat perjuangan tentara ALRI Divisi 4A Hal ini dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan tentara ALRI Divisi 4 Dalam sejarah singkat perjuangan tentara ALRI Divisi 4 disebutkan bahwa pada tahun 1994 Tabalong pernah hampir mengalami perang besar Perang tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari dimana pada saat itu pasukan tempur ALRI Tabalong di bawah komando Martinus melakukan penyerangan terhadap polisi Belanda di kecamatan Haruai Namun pada saat bersamaan polisi Belanda berhasil melarikan diri sehingga kota Haruai dapat dikuasai Sedangkan untuk serangan kedua terjadi pada tanggal 3 Januari dimana pada saat itu tentara ALRI melakukan pergerakan dari pos pertahanan Mahe untuk menyerang polisi Belanda yang berada di kota Tanjung Sementara menurut pengamat sejarah Tabalong Mahlian menjelaskan sebelum melakukan penyerangan terhadap penjajah tentara ALRI terlebih dahulu telah melakukan pertemuan rahasia untuk mengatur strategi penyerangan Perang pejuang saat itu adalah mereka biasanya adalah melakukan pertemuan-pertemuan di daerah-daerah pedalaman seperti ini adalah pedalaman di Tanjung itu ada di sekitar Telaga Pukuyu ataupun Gumuk kemudian lagi ada di Haruai itu adalah di Duyun kemudian lagi ada di Gunung Las itu adalah di wilayah Sungai Dulian ini adalah wilayah-wilayah yang sebagai pusat pertahanan atau merapakan berisak untuk menyerang Belanda khusus adalah di Marka Markas yang ada di Kota Tanjung dan Kota Selain itu Mahlian juga menjelaskan para pejuang melakukan penyerangan kepada polisi Belanda hanya dengan menggunakan senjata buatan tangan seperti pucuk karabin, tombak, mandau, parang dan senjata buatan lainnya Purnama Sari TV Tabalong melaporkan